Ketua POKJA Bunda Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Aceh, Melanie Subarne, mengatakan PAUD adalah kunci keberhasilan pembangunan sumber daya manusia serta menjadi investasi dengan profit tertinggi dibandingkan dengan investasi di seluruh periode siklus hidup lainnya bagi seorang anak manusia Hal itu disampaikan saat membuka malam apresiasi Bunda PAUD dan gugus PAUD tingkat provinsi tahun 2022 di Hotel Oasis pada Minggu 20 November 2022 malam Mengikapi pentingnya PAUD, maka dukungan dan peran Bunda PAUD mulai dari tingkat nasional sampai gampung merupakan motor penggerak yang sangat efektif dalam mewujudkan PAUD berkualitas katanya Melanie menambahkan anak usia dini memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda Sesuai dengan karakteristik perkembangannya yang bersifat holistik maka jenis pembelajaran yang relevan untuk anak usia dini adalah pembelajaran terpadu serta berkualitas Sebagai upaya merealisasikan program layanan PAUD berkualitas diperlukan peran serta dari para pemangku kepentingan Salah satunya adalah Bunda PAUD sebagai penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini Ia mengatakan apresiasi ini diberikan sebagai salah satu dukungan, motivasi dan juga penghargaan atas kontribusi Bunda PAUD terhadap gerakan PAUD berkualitas Dengan harapan dapat menularkan motivasi tersebut kepada seluruh Bunda PAUD di Aceh Dia berharap melalui kiprah Bunda PAUD dan juga peran gugus PAUD di setiap daerah agar mengoptimasi kinerja hingga terciptanya sinergitas dalam pengembangan PAUD holistik integratif Tapi intinya adalah kalau membentuk kami ke 4 komponen itu Itu memang harus betul-betul bisa kita perangkat sebelum menuju 9 komponen Tadi seperti misalnya kata, katanya di usia dini memang anak-anak harus memiliki kebelikannya Kemudian harus kita memberikan pemahaman-pemahaman yang luar biasa kepada anak-anak ini kita Sehingga ke depan nanti tidak terjadi hal-hal yang kita tidak ingin Kita harus bisa menanggirkan mana etika yang baik, bagaimana berkata berbicara yang baik, berkata kerama yang baik Sehingga dari awal mencoba bayangkan terkadang di tingkat TK saja atau tidak mahal ikhra Satu saja mustahil sangat kalau sampai ke tingkat SMA, SMK atau keperguruan tinggi nanti bisa tidak mungkin Jadi disini harus kita tidak boleh sepotong-sepotong seperti saya sampaikan tadi Harus komprehensif kita lihat Dari hulu ke hulu ke hulu halus bersama-sama Sehingga nanti saatnya anak-anak Aceh ini, anak-anak Indonesia akan menjadi anak hebat Saya beriakini Selamat menikmati